Intro Sekitar 50 lebih calon jemaah umroh dari berbagai provinsi di pulau Sumatra seperti Sumatra Utara, Aceh, dan Padang rencananya akan keberangkatan ke Tanah Suci melalui kota Medan akhirnya gagal berangkat setelah agen travel mereka mendapat informasi larangan dari pemerintah Arab Saudi yang melakukan penyatopan sementara waktu kedatangan semua jemaah umroh dari luar negara termasuk Indonesia guna mencegah penyebaran virus corona Adanya kebijakan dilarang tersebut, puluhan calon jemaah umroh ini berangkat melalui Biro Perjalanan Cecek Umroh Travel di kota Medan kini hanya bisa pasrah dan hanya menunggu keputusan dari pemerintah Arab Saudi agar mereka bisa secepatnya berangkat ke Tanah Suci Sementara salah satu calon jemaah umroh yang gagal berangkat asal Payakumbu, Sumatra Barat ibu empat orang anak ini mengaku telah 20 hari berada di kota Medan dan telah menyiapkan seluruh persiapan keberangkatan umroh ke Tanah Suci Namun secara tiba-tiba ia pun harus rela dan lapang dada karena dirinya gagal berangkat bersama teman-temannya Seperti apa ceritanya ibu? Karena disana orang Arab ada virus corona, kadang-kadang virus corona Jadi kami gagal berangkat dulu katanya belum boleh berangkat kesana antara virus corona Ibu berangkat sama siapa? Sama keluarga, keluarga besar Asnir Hasim Berapa bu? Sekitar 56 orang Sama kawan-kawan lah, ada kawan, ada cucu, semuanya keluarga besar Kapan ibu yang mengetahui? Tadi malam, saya tahu dari malam Tadi malam saya tahu sudah tengok di TV Sudah itu dari pimpinan jejak umroh Itu yang kasih tahu kami Mungkin diundurkan kita berangkat Atau katanya di Arab Saudi sana Di stop untuk umroh dulu katanya Sampai kapan ibu? Belum tahu, nunggu kepastian dari Arab Saudi dulu Ketika mendengar ini, seperti apa tanggapan ibu? Saya dengar, saya sok lah Antara banyak keluarga saya yang tidak jadi berangkat Ya saya sedih lah Puluhan calon jemaah umroh asal Pulau Sumatera Yang rencana keberangkatan VIA Medan melalui Bandara Kuala Namu Berharap akan terus bertahan di Kota Medan Hingga pemerintah Arab Saudi memberikan izin mereka Terbang ke Tanah Suci Dan tidak akan berencana menarik kembali ongkos umroh Yang telah dibayar ke Biro Perjalanan Jejak Umroh Tim Karya TV dari Medan, Sumatera Utara Tim Kota Medan, Sumatera Utara 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 Terima kasih.